hai oke teman-teman kali ini saya akan melakukan unboxing kontroler jam shalat kita unboxing kemudian kita tes dan kita akan mengetes menggunakan dua panel V10 saja Oke kita akan mulai oke ini penampukannya sini ada RTC buzzer kemudian ini apa ini Wemos atau apa untuk sinyal Wi-Fi kemudian dia menggunakan admin at Mega 328 Oke kita akan unboxing kemudian kita akan tes ya Oke ini adalah panel V10 kita akan konekkan kabel power Oke positif putih negatif ungu Oke kita akan konekkan ke power supply yang putih adalah plus 5 volt kemudian yang ungu adalah negatif oke ungu negatif putih positif ya selanjutnya kabel data kita hubungkan ini kita langsung tancapkan ya langsung kita tancapkan ke panu oke selanjutnya kita akan nyalakan dan kita lihat hasil oke kita akan cek untuk login ke Wi-Fi nya dulu oke kita akan login ke Wi-Fi ada arit1 ya passwordnya itu 1 sampai 8 ya hai 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 Oke selanjutnya kita akan buka browser ya hai 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 sudah terhubung ya Hai sudah terhubung kemudian kita akan masuk ke browser hai 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 masuk ke browser Hai kita masukkan IPnya hai 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 Allah Hai kita Enter Hai Oke kita lihat Hai pertama kita akan kita akan set dulu kita akan set panelnya panjang panel kita coba kemudian kita set jamnya kita singkronkan oke selanjutnya lokasinya lokasinya Pontianak Kalimantan Barat kemudian Pontianak oke kemudian kita kirim oke selanjutnya itu dulu ya kita lihat hasilnya masih belum muncul ya tampilannya kita lihat oke kita lihat hasil belum muncul ya tampilannya saya akan coba cek kabel ratanya pertama saya matikan dulu kemudian saya akan cek kabel ratanya selamat menikmati 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 selamat menikmati